Intro Saudara dan saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Stikas Profita. Saudara, kita baru saja merayakan hari raya Pascah. Mungkin Pascah tahun ini terasa agak unik karena banyak yang terpaksa merayakannya dari rumah masing-masing melalui televisi atau live streaming karena wabah corona. Namun demikian, hal tersebut jangan sampai mengurangi makna perayaan Pascah bagi kita. Kristus sungguh sudah bangkit. Ia mengalahkan maut dan kematian dan hal inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk berharap terutama di masa-masa yang sulit ini. Saudara, saat ini kita masih berada dalam masa Oktav Pascah. Oktav itu artinya delapan. Sehingga Oktav Pascah berlangsung hingga delapan hari setelah kebangkitan Kristus yang ditutup dengan Minggu Kerahiman Ilahi nanti. Oleh karena itu, selama delapan hari ini, bacaan Injil masih bercerita tentang seputar kebangkitan dan penampakan-penampakan Yesus. Nah, mungkin masih ada dari kita yang meragukan dari mana kita tahu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh sudah bangkit. Kita mengetahui bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit dari para saksi kebangkitan. Sesungguhnya ada banyak saksi kebangkitan Yesus. Saksi-saksi ini sungguh ada dan dapat kita percayai karena mereka tertulis dalam keempat Injil. Keempat Injil menuliskan hal yang sama meskipun tidak persis sama karena Injil itu sebenarnya baru ditulis puluhan tahun kemudian setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, mari sekarang kita lihat beberapa saksi kebangkitan. Yang pertama adalah Maria Magdalena. Ia memang bukan termasuk dalam bilangan para rasul. Namun, ia adalah salah satu pengikut Yesus yang paling setia. Ia setia mendampingi Yesus hingga wafatnya di salib dan pemakamannya. Oleh karena kesetiaannya itu, ia menjadi orang pertama yang menerima penampakan dari Tuhan Yesus yang bangkit. Selain itu, ia juga diutus untuk mewartakan kabar sukacita ini kepada para rasul. Itulah sebabnya Maria Magdalena juga disebut sebagai rasul para rasul atau rasul kebangkitan. Rasul itu artinya yang diutus. Nah, di dalam Injil Matius 28 kita dapat membaca bagaimana setelah Maria Magdalena menerima penampakan dari malaikat yang memberikan warta kebangkitan, Yesus sendiri datang menampakan diri kepadanya dan berkata, Maria memang tidak melihat secara langsung peristiwa kebangkitan. Namun, ia telah bertemu dengan Yesus yang bangkit dan ia percaya. Nah, saksi-saksi lain dari kebangkitan Yesus adalah para murid sendiri. Setelah Yesus bangkit, ia tidak langsung naik ke surga. Barulah 40 hari kemudian, dia naik ke surga. Nah, dalam waktu 40 hari itu, Yesus berkali-kali menampakan diri kepada murid-muridnya dan meyakinkan mereka bahwa ia hidup. Ia menunjukkan bekas luka pada tangan dan kakinya kepada mereka dan bahkan ia makan ikan goreng di depan mereka. Namun, sebagai manusia, sama seperti kita, para murid juga masih ragu. Kisah yang paling terkenal mungkin adalah keraguan salah satu murid Yesus yang namanya Thomas. Ketika suatu hari Yesus menampakan diri pada para murid, Thomas tidak hadir di sana. Nah, ketika para murid menceritakan kepada Thomas bahwa Yesus sudah bangkit, ia tidak percaya. Mengapa? Karena ia tidak melihat secara langsung. Maka Yesus kembali menampakan diri dan berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas pun akhirnya percaya dan berkata, Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi, kita mengetahui bahwa Yesus telah bangkit pertama-tama dari kesaksian para saksi mata yang melihat, mendengar, dan bahkan meraba Yesus yang sudah bangkit. Kesaksian para saksi mata ini sungguh meyakinkan, sehingga dalam waktu yang sangat singkat, iman Kristiani telah tersebar kemana-mana, dan para pengikut Kristus bahkan rela menanggung penderitaan. Mereka disiksa sampai mati demi mempertahankan iman mereka. Nah, jikalau Kristus tidak benar-benar bangkit, jikalau kisah kebangkitan ini hanyalah hasil imajinasi atau rekayasa para rasul, tidak mungkin mereka mau mengorbankan nyawa hanya demi sebuah mitos, bukan? Dan tidak mungkin juga gereja dapat tetap bertahan dan berkembang hingga saat ini. Inilah yang menjadi dasar iman kita. Sekali lagi, selamat pascah dan salam profil. Terima kasih telah menonton!